Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Hasan Basri Agus menghadiri penutupan kegiatan belajar rumpun adat Depati Setio atau Radis. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Penutupan kegiatan belajar rumpun adat Depati Setio atau Radis ini dilakukan pada Senin malam dengan mengangkat tema mempererat silaturahmi demi menyongsong Ramadan yang mubarak berlandaskan adat nan lazim syarat nan kawi. Ketua Lembaga Provinsi Jambi Hasan Basri Agus mengatakan saat ini sudah ada 300 orang yang sudah mengikuti pembelajaran tentang adat biayasan rumpun adat Depati Setio. Ini merupakan hal yang luar biasa dilakukan. Untuk itu HBA berharap kegiatan ini terus dikembangkan untuk mempertahankan adat istiadat Provinsi Jambi agar tidak hilang di lekang waktu. Sebagai kegiatan baga adat Depati Setio, dan seluruh pengurus Diasan Depati Setio ini. Kemudahan ini terus berkembang dan kami sekali lagi memutuskan kegiatan Diasani dan jika mungkin nanti kami akan hukum peradanya dan perusahaan Sementara itu Ketua Pembina Rades Azra'i Al-Bashari Depati Setio Cunjung Peseko berharap kegiatan ini dapat menciptakan masyarakat Jambi yang beradat dan berbudaya. Karena adat dan budaya Jambi merupakan identitas untuk orang Jambi. Oleh karena itu, masyarakat harus mempertahankan identitas tersebut karena itu adalah jati diri masyarakat Jambi. Harapnya kita ingin menciptakan masyarakat Jambi yang beradat dan berbudaya. Kenapa? Sebab adat dan budaya itu Jambi adalah merupakan identitas orang Jambi. Kalau bahasa keren itu awal identitas gitu kan. Kalau memang adat dan budaya Jambi itu sudah tidak ada, hilanglah identitas masyarakat Jambi. Oleh karena itu, kita ingin pertahankan identitas kita itu. Karena itu adalah jati diri masyarakat Jambi. Ketua Umum Rades M. Rais mengatakan, kegiatan pembelajaran ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dirinya mengajak masyarakat Jambi dari segala umur untuk ikut bergabung dalam kegiatan pembelajaran Rades untuk menjadikan adat nankawi di masyarakat tidak hilang. Ke depannya. Harapan ke depannya. Kami minta kepada masyarakat-masyarakatnya gabunglah dulu-dari di masyarakat. Kembalilah sama-sama kita belajar, kita jadikan adat nankawi itu, dan lama pusat-pusat, supaya di masyarakat Jambi, di wilayah Jambi itu, tidak laku hujan, tak lakukan kembali. Tim Liputan, Jambi TV